Dua pelaku pencurian spesialis pembobol rumah mewah di Kota Medan ditangkap petugas unit Jatan Ras, Satres Krimpol Restabes. Pelaku terpaksa ditembak karena berupaya kabur dari sergapan petugas. Inilah rekaman video amatir yang diambil salah satu warga ketika kedua pelaku melakukan pencurian di salah satu rumah di Jalan Metal, Kota Medan. Aksi keduanya terbilang nekat karena dilakukan di siang hari memanfaatkan penghuni rumah yang jarang menempati rumahnya. Untuk masuk ke dalam rumah, kedua pelaku memanjat tembok setinggi lebih dari 2 meter dan kemudian masuk melalui atap rumah korban untuk mengambil sejumlah barang berharga. Dalam kasus ini, korban menderita kerugian lebih dari 50 juta rupiah setelah lebih dari 10 barang berharga korban dibawa kabur kedua pelaku. Dari rekaman video amatir milik warga ini, polisi kemudian berhasil menangkap kedua pelaku di sekitar tempat tinggalnya, sesaat setelah menjual barang-barang hasil curian. Namun ketika hendak ditangkap, keduanya sempat berupaya melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki pelaku. Kasat reskrimpol Restabes Medan, Komisaris Polisi Mertuasa Tobing menyebut, Dua pelaku yang ditangkap tercatat juga terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan lainnya, seperti kasus penjamretan dan pembekalan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam di penjara selama 7 tahun, karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana tentang pencurian. Ibliputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara